BKPPK Kabupaten Pati tengah membahas penindakan bagi PNS yang kedapatan bolos menjelang libur lebaran ke tingkat lebih tinggi di pemerintah daerah Dalam bahasan tersebut, PNS dilarang mengambil cuti sebelum maupun sesudah jatah libur lebaran yang digunakan hanya untuk bepergian ke luar kota terutama bagi unit pelayanan yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat Direncanakan sebelum libur lebaran, petugas dari BKPPK Kabupaten Pati akan menjadwalkan waktu sidak di semua kantor dinas dan unit layanan lain di bawah naungan Pemka Pati Hal ini pun bisa menutup rapat kecurangan PNS yang diindikasikan memanipulasi pengajuan cuti dengan alasan tertentu Kemungkinan, kemungkinan ya, saya katakan kemungkin untuk yang mungkin Nanti juga ada semacam sidak pra lebaran Tapi ini baru-baru gagasan Selama ini sudah ada kan pasca lebarannya Karena ini kan liburnya agak panjang Sehingga nanti memungkinkan ya sudah Karena di sini panjang sehingga bisa juga nanti kita punya inisiatif Melakukan sidak pra lebaran Artinya kan misalnya Ini kan liburnya panjang Kenapa kok maksudnya masuk Anda sudah libur lebih dulu Nah itu nanti ini kita akan bahas nanti di Ramadan ini Ngambil cuti itu pasti kita batasi kepada OPD Tidak boleh sepertiga Artinya dua per tiga dari kekuatan yang ada harus masuk Biasanya yang kita kasih itu adalah yang mereka memang satu luar kota jauh ya Misalnya yang luar kuala atau apa Jadi dia ambil cutinya Ambil apa libur bersama kemarin masih belum cukup Sehingga dia kita kasih Biasanya dia ambil cuti tahunan Atau cuti alasan penting Karena memang dikeluarkan yang sakit Tapi kalau yang deket-deket pasti gak kita kasih Sulitnya menjadi PNS saat ini Dan pentingnya hasil kerja PNS dalam melayani masyarakat Diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi PNS di lingkungan Pemkapati Dalam mengedebankan layanan kepada masyarakat Karena pemerintah sudah memperpanjang masa libur lebaran PNS Dari tanggal 11 Juni sampai 20 Juni 2018 Oksano Rajai, Simpalema TV, melaporkan Terima kasih Selamat menikmati